Ajang balap motorsport World Superbike di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat telah resmi digelar pada Jumat 19 November 2021. Selain dilakukan penjagaan dengan rekaya selalu lintas, pengamanan wilayah udara di atas sirkuit juga tak luput dilakukan, guna mengantisipasi ancaman dan teror yang bisa mengancam jalannya acara berskala internasional tersebut. Ini adalah senjata, tapi ini bukanlah senjata api seperti yang kita kenal. Ini adalah senjata untuk bisa mengantisipasi drone-drone liar ataupun pesawat nirawak yang memiliki potensi bahaya di sekitar sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Memang alat ini terlihat sederhana, tapi ini punya fungsi yang krusial, karena di zaman seperti ini banyak sekali UAV ataupun pesawat nirawak yang bisa saja digunakan untuk kegiatan-kegiatan ataupun aksi teror. Karena ini adalah event internasional, maka Kor Brimop Polri dari Mako Brimop melakukan tugas di sini demi mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada, demi menjaga keamanan jalannya event World Superbike 2021 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Inilah tim pengaman langit sirkuit Mandalika, skuadron aerial tactical surveillance atau ATS Kor Brimop Polri yang siap mencegah, menindak, dan mengamankan kawasan sirkuit Mandalika dari ancaman aksi kejahatan maupun teror yang bisa saja terjadi selama gelaran World Superbike digelar. Berbakal sejumlah alat seperti counter UAV berbentuk antena pemancar, serta satu jammer shotgun, tim dari Mako Brimop Polri ini siap menindak drone liar alias tanpa izin yang mengudara di atas kawasan sirkuit Mandalika. Alat tersebut berfungsi mengacak sinyal GPS pada drone liar dalam radius 3 km, agar tidak dapat memudara dan kembali kepada pemilik. Namun, jika drone tetap bisa bermanuver, jammer shotgun terpaksa harus digunakan untuk menurunkan secara paksa drone liar yang ada. Ini dilakukan lantaran keberadaan drone liar tersebut berpotensi membahayakan para pembalap jika terbang terlalu dekat. Belum lagi adanya potensi penggunaan drone sebagai senjata. Kita memantau drone-drone liar yang terbang di seputaran sirkuit Mandalika. Intinya cuma satu yaitu untuk safety, karena drone-drone sekarang bisa jadi ancaman juga. Seperti bisa menjatuhkan bom atau bisa malah mencelakai dari radar-radar yang sedang berlomba. Ya, himbawanya, karena ini area ini sudah ada helipad, ini adalah kawasan terbang juga, heli, heli dari Polri, heli dari Panitia dan Basarnas. Jadi, daerah ini merupakan daerah larangan terbang sejauh 5 km. Jadi, berdasarkan aturan Menteri Perhubungan No. 37 tahun 2020, KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, di mana dilarang terbang radius 5 km. Selain menindak drone liar, tim yang terdiri dari 10 orang personel ini juga memiliki drone besar bernama G2 Tactical buatan Amerika Serikat yang berfungsi untuk melakukan patroli di sekitar perbukitan yang mengitari kawasan sirkuit. Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan gelaran World Superbike 2021 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Nusa Tenggara Barat.